Intro Halo, balik lagi di channel youtube kita, Fanglory Days Kali ini kita akan ngebahas tentang 7 desa paling unik ini ternyata ada di dunia Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita Terima kasih buat kalian yang udah ngelain waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini Kedesaan merupakan tempat yang tepat bagi kamu yang menginginkan suasana yang tenang, hijau, alami, dan jauh dari keramaian Berbeda dengan kota yang identik dengan polusi Berada di desa membuat kita merasa nyaman dengan udara yang masih segar dan asli Tapi apakah semua desa selalu identik dengan situasi demikian? Sebagian besar mungkin iya, tapi tidak berlaku untuk desa-desa berikut ini Kali ini kami dari Fanglory Days akan membahas tentang 7 desa paling unik ini ternyata ada di dunia Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai habis 1. Desa Pikun Hoagwei Desa yang satu ini letaknya tidak jauh dari kota Amsterdam di Belanda Desa ini tadinya sebuah panti jompo yang didesain menyerupai sebuah desa Desa Hoagwei ini diperuntukkan khusus bagi lansia pengidap Alzheimer yang mengalami dimensia alias pikun Sengaja dibuat demikian agar para pasien merasa bahwa mereka bisa menjalani aktivitas layaknya kehidupan orang normal Mereka bahkan tidak tahu kalau desa itu dipantau selama 24 jam 2. Yangsi, Desa Kurcaci Berkunjung di desa Yangsi di Tiongkok bagian barah daya Provinsi Sinjuan mungkin akan membuat Anda merasa seperti di negeri Dongeng Pasalnya 40% warga di Yangsi lebih pendek dari manusia pada umumnya Di desa ini hanya dihuni oleh 80 orang yang mana rata-rata tinggi mereka di bawah standar Karena hal tersebutlah desa ini sering disebut Desa Kurcaci 3. Desa Hoagwei Kedua desa di negara India ini terkenal sebagai desa pria kuat Desa Al-Sala dan Fateh Purberi memang dipenuhi pria-pria berotot Hampir 90% laki-laki dari desa ini bekerja sebagai bodyguard di klub malam di kota-kota terdekat seperti New Delhi Sisanya membentuk tubuh untuk mempersiapkan diri sebagai atlet profesional 4. Desa Huanglo Desa Huanglo yang terletak di sebelah barat laut Guangzhou, China ini sekilas tidak punya perbedaan dengan desa-desa lainnya Tapi saat musim panas dan gugur tiba, maka kalian akan menemukan perbedaannya Kalian akan melihat 120 wanita penduduk Huanglo yang memiliki rambut yang sangat panjang Rata-rata perempuan ini, rambutnya mencapai 1,7 meter hingga 2 meter Ternyata rambut panjang mereka menjadi daya tarik pariwisata tersendiri 5. Desa Terapung Uros Jika kalian berkunjung di Danau Titicaca yang berada di perbatasan negara Peru dan Bolivia Kamu akan menemukan sebuah keunikan yang berbentuk pulau-pulau terapung yang terbuat dari jerami Pulau yang dinamakan Uros ini sekaligus berfungsi sebagai desa pemukiman suku Uru Uros ini terbuat dari sejenis alang-alang bernama Totora Suku Uru menjalankan hampir seluruh aktivitas di atas Uros 6. Desa Dengan Matahari Sendiri Di Italia, ada sebuah desa yang menarik wisatawan karena keunikannya Bayangkan saja, desa yang ada di dalam lembah ini memiliki matahari sendiri Vigionella adalah sebuah desa yang terdapat di dasar lembah Hampir setiap tahun desa ini tidak pernah disinari oleh matahari Pada saat musim dingin datang, masyarakat Vigionella bisa merasakan dingin yang luar biasa Ide cemerlang muncul dari kepala Giacomo Bonzani Arsitek yang mencoba membuatkan matahari untuk Vigionella Awalnya banyak kalangan yang membantah ide sang arsitek karena dinilai mustahil Namun Giacomo telah berhasil menciptakan matahari buatan tersebut 7. Desa Tanpa Sinyal Green Bank di Pocahontas County di Virginia, Barat Amerika Serikat Merupakan salah satu tempat yang mungkin menjadi mimpi buruk bagi kalian Karena di desa ini kalian tidak akan menemukan yang namanya sinyal Di desa ini anda tidak akan menemukan segala macam yang namanya sinyal Mulai dari sinyal ponsel, sinyal TV, bahkan sinyal gelombang radio Berikut 7 desa paling unik ini ternyata ada di dunia Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton!